Kita wali informasi pertama pemirsa, seorang guru honorer di SMK Negeri 1 Bukit Sundi Kabupaten Solo dibekuk tim Saber Pungli Polres Solo Kota dalam operasi tangkap tangan karena menggelapkan dana program Indonesia Pintar untuk siswa kurang mampu senilai Rp80.500.000. Tersangka mengaku nekat menggelapkan dana pendidikan tersebut karena terdesak keperluan pernikahan adiknya. Sejumlah petugas Kepulisan Saber Pungli dari Polres Solo Kota melakukan penggeledahan di SMK Negeri 1 Bukit Sundi terkait laporan dari sejumlah siswa dan orang tua murid yang tidak mendapatkan dana program Indonesia Pintar yang seharusnya diterima sejak Agustus kemarin. Dalam penggeledahan ini, petugas mengamalkan satu orang tersangka bernama Eva Farmila yang merupakan guru honorer dan menjabat sebagai pembantu bendara di sekolah tersebut. Dalam operasi tangkap tangan ini, petugas mengamalkan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp26.350.000, buku tabungan sebanyak 110 buah, tanda terima penyerahan dana 40 lembar, dan sejumlah barang peralatan rumah tangga yang dibeli dengan menggunakan uang tersebut. Dalam modus operannya, tersangka menggelapkan dana program Indonesia Pintar yang dikucurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak awal Agustus kemarin terhadap 110 orang siswa kurang mampu di SMKN 1 Bukit Sundi, Kabupaten Solo. Tersangka mengaku nekat menggunakan uang tersebut untuk keperluan biaya pernikahan adiknya dengan memotong biaya tersebut sebanyak Rp80.500.000. Bahwa beberapa siswa belum menerima anggaran atau dana tersebut yang siokianya dana tersebut langsung disalurkan melalui keningnya. Atas inisiatif tersangka kening ini dikolektifkan, diambil, tanpa sepengetahuan atau izin resmi. Ada tanda kuasanya, tapi siswa tidak tahu kuasa untuk apa. Jadi hanya suruh tanda tangannya. Sehingga peluang ini digunakan tersangka yang mana tadi sampaikan sebagian besar dananya digunakan untuk kepentingan pribadi. Totalnya Rp80.500.000. Jabatan tersangka sendiri, Pak? Pembantu Bendahara. Bulu onore? Iya. Dijara dengan pasal berapa dan ancaman hukumannya? Pasal 8. Pasal 8, 12B, dan udara korupsi. Ancaman-encaman hukumannya berapa tahun? 3 sampai 20 tahun. Saya di Solo, Budi Sundandar, AINIS, Melaporkan.